Bagaimana cara menyikapi teman-teman saya yang selalu menyebut saya wahabi Dan menyamakan saya, menyamakan cara sholat sahabat salaf dan wahabi Ya itu tuduhan, gak usah diperhatikan Tuduhan Ya kita bersabar aja, beramal saja ya Biasanya tuduhan wahabi ini awal-awal datang itu dari orang-orang syiah Jadi orang syiah itu benci kepada ahlu sunnah Maka dia menuduh ahlu sunnah yang ikut sunnah itu sebagai wahabi Supaya orang tidak mau dekat-dekat Dan ini untuk zaman sekarang gak pas Maksudnya, zaman sekarang adalah orang adu argumentasi Adu keilmiahan pendapat Kekuatan pendapat tergantung dari kekuatan dalil yang digunakan Kalau tuduhan wahabi-wahabi, apa bedanya kita dengan anak-anak kecil? Tuduhan-tuduhan seperti itu ya Jadi kalau misalnya dituduh seperti itu, dia buktikan di mana sisi salahnya kita Hukum apa yang kita langgar, hukum negara apa yang kita langgar, dan hukum syariat apa yang kita langgar Kalau misalnya kita ada pelanggaran dan dia bisa sebutkan pelanggaran itu Alhamdulillah kita bersyukur Ada yang menunjukkan kita dari kesalahan yang kita lakukan Tapi mana? Ada pun beda pendapat Itu biasa Ya, itu biasa Dan ketika kita beda pendapat dengan orang Bukan berarti kita intoleran Tidak toleran kepada orang Tapi intoleran adalah ketika orang tidak mau orang lain beda pendapat dengan dia Itu namanya intoleran Siapa yang seperti itu? Orang menuduh wahabi-wahabi menunjukkan dia tidak sepakat dengan kita Inilah yang dimaksud dengan intoleran Jadi ini seperti maling teriak maling gitu Ya, dia yang intoleran Tapi dia menuduh orang intoleran Apa artinya intoleran? Tidak punya toleransi gitu Ketika mereka betul-betul punya toleransi harusnya tidak ada masalah dengan kita Karena tidak ada hukum yang kita langgar Kenapa mereka bermasalah dengan kita? Ini menunjukkan mereka intoleran Betul Dengan non-muslim mereka toleransi Tapi kenapa dengan kita tidak? Ada masalah apa? Paham sudah? Berarti itulah yang dimaksud dengan intoleran Jadi ketika ada orang mengatakan Kamu intoleran Ketika dia mengatakan seperti itu Dialah yang sebenarnya intoleran Paham sudah ya maksudnya? Jadi ketika orang tidak senang Tidak sepakat dengan orang yang berbeda dengan dia Padahal orang itu berada di atas sunnah Punya delil, punya keterangan Kemudian dia tidak suka Inilah orang yang punya benih-benih intoleran Kalau dikatakan intoleran bahaya untuk negara Ini bahaya Sampai kemarin kita mendengar ada seorang yang mengatakan Orang yang bercadar Yang calonan cingkrang Jangan tinggal di Indonesia Menunjukkan dia intoleran Ketika dia tidak sepakat Karena ada masalah apa dengan jenggot Ada masalah apa dengan calonan cingkrang Ada masalah apa dengan cadar Kan tidak mengganggu Cuma kalau mau dibilang model-model Model pakaian Islam kan Kenapa dia tidak sepakat? Kenapa dia tidak setuju? Menunjukkan dia punya pemikiran intoleran Jadi jangan kita mau dituduh intoleran Kita terima-terima saja Bukan kita yang intoleran Karena kita memaklumi kondisi orang yang berbeda pendapat dengan kita Maka kita bukan seorang yang intoleran Ini dipahami baik-baik Sudah paham? Jadi orang-orang kadang kelihatannya Dia toleransi sekali Iya dengan non-muslim Tapi dengan kita Kita sama-sama muslim Tidak seperti itu Semoga Allah memberikan taufik Terima kasih telah menonton